Bahkan saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Joko Widodo sampai sekarang, ya mereka, ini gak mungkin saya buka ya, bro firman ya, mereka sampai bilang gini, mereka khawatir Presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Dan saya juga, bro Ceng, mohon dikritisi ya, saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah Presiden dan Wakil Presiden itu kebal hukum. Mereka pada saat menjabat, nah ini Mbak Bibi juga tolong ya, ini sangat menarik ini isu ini. Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat, mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Harus Mena Arief dari Forum News Network. Ring 1 Istana Ketar Ketir, Presiden Jokowi akan menjadi Presiden pertama yang masuk penjara. Saya banyak sekali ditanya oleh beberapa sahabat tentang berita ini, karena beritanya itu berseliberan di media sosial. Dan kemudian saya juga dikirimi ada link dari media online, ya ini rmol.id atau republikmerdeka.id. Judulnya memang seperti itu ya, bahwa beredar kabar, bahwa istana itu ketar-ketir, bahwa Jokowi akan jadi Presiden pertama yang masuk penjara. Setelah saya baca beritanya, dan kemudian saya juga tonton video yang beredar, ini rupanya mengutip ucapan dari Johan Silalahi. Ini dulu dia dikenal sebagai pemilik lembaga survei, dan sekarang ini dia mendirikan lembaga kajian bernama Negarawan Senter. Saya mencoba menelusuri kapan sih, dan ini diucapkan oleh Johan Silalahi, dan apa konteksnya ketika dia menyampaikan hal itu. Karena saya merasa pernah menyimak ucapan dari Johan Silalahi ini. Rupanya setelah saya telusuri ini, adalah ucapan Johan Silalahi disampaikan dalam sebuah forum fokus grup dinamik yang diselenggarakan oleh Nusantara 2045. Acara tersebut dilaksanakan Kamis 1 Februari 2024, dan Nusantara 2045 itu menggelar fokus grup discussion, fokus grup discussion, bukan fokus grup dinamik. Ini tajuknya cawi-cawi Presiden Jokowi, melenggar hukum dan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Itu dengan tanda tanya. Dan selain Johan Silalahi, Direktur Negarawan Senter itu, ada dua orang pakar yang menjadi narasumber, yakni Pakar Hukum Tata Negara, yakni B. Fitri Susanti, sudah kita kenal juga, dan Zainal Arifin Mohtar dari Universitas Gajah Mada. Dan banyak tokoh-tokoh lain juga yang hadir dalam FGD itu. Supaya nggak salah konteksnya, saya putarkan video yang lebih lengkap. Dan mengapa kemudian Johan Silalahi menyatakan hal itu. Bahkan saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana, yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang, ya mereka, ini nggak mungkin saya buka ya, bro firman ya, mereka sampai bilang gini, mereka khawatir, Presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Dan saya juga, bro Ceng, mohon di, ini di kritisi ya, saya mendengar, ada konsensus tidak tertulis di negara ini, bahwa seolah-olah, Presiden dan Wakil Presiden itu kebal hukum. Mereka pada saat menjabat, nah ini Mbak Bibi juga tolong ya, ini sangat menarik ini isu ini. Pada saat menjabat, dan saat tidak menjabat, mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Mereka dilindungi oleh hukum, tidak tertulis. Padahal, kalau kita lihat konstitusi kan jelas, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik Presiden, baik siapapun profesi di paling bawah, itu bersamaan keguguran dalam hukum dan pemintahan. Nah berarti, tidak ada kekebalan hukum kepada Presiden dan Wakil Presiden, dan mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden. Tapi saya juga, Bro Uceng mungkin mengusulkan, itu ditegaskan nanti dalam undang-undang lembaga Presiden, Pak Pak Firman gitu ya, bahwa, ya harus, kenapa? Kalau Presiden dan Wakil Presiden dijadikan jabatan yang presisius, yang bisa membuat orang sembunyi dari hukum, jangan-jangan, kita tidak tahu, ini ada beberapa calon Presiden sekarang ini kan yang jelas melanggar hukum dan HAM. Jangan-jangan harapannya begitu terpilih, dilantik, otomatis dia bersih, bebas dari gugatan atau tuntun hukum. Itu yang kita membahayakan. Atau orang, ya silahkan, konfensi itu kan kayaknya emang ada konfensi, tapi itu kan yang bahaya itu kan, bahwa itu melakukan Presiden dan keluarganya. Iya. Keluarganya ini ya, makanya SBY, itu kan yang benar-benar berbebas ya. Iya. Betul, nah kalau saya Mas Bayu malah, kalau keluarganya apalagi? saya mengharapkan ke depan ya, saya mengharapkan ke depan ya, mulai sejak sekarang, kalau keluarga itu pasti nomor satu, harus ada keluarga Presiden yang masuk penjara, karena melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan terbukti secara sah melalui proses hukum. Kemudian yang kedua, saya mengusulkan dan mengharapkan, seluruh Indonesia ini, Bro Ucheng, saya melayani harapan beliau ya, ini kan kita sebenarnya milestone ya, sejarah yang kita tolehkan. Saya mengharapkan, mengusulkan, ke depan akan ada Presiden dan Wakil Presiden saat menjabat, atau mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden saat tidak menjabat, yang dipenjarakan karena melakukan perbuatan melalui hukum, atau melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini yang kita harus gugat sejarah ini, supaya siapapun yang menjadi Presiden, Wakil Presiden ke depan, harus hati-hati, harus eling, sing waspodo katanya, kata Wong Jowo gitu ya, ini kan Presiden kita mayoritas sebenarnya orang Jawa gitu, tapi baru ini ada Presiden yang, ya kebangetan tadi kebablasan gitu ya, melanggar etika adat, budaya Jawa yang sudah sangat matang, saya mendengar banyak teman-teman orang Jawa yang nangis dan malu, terhadap Presiden Joko Widodo dan keluarganya, karena dianggap tidak beradab, tidak memahami sama sekali budaya etika orang Jawa. Kelihatan itu, kegiatannya sudah berlangsung 7 bulan lalu, ya penelenggaraannya itu, tapi tampaknya memang ucapan Johansila lah itu, kelihatannya kalau kita tidak tahu, kapan persimuannya itu memang sangat relevan sekali dengan situasi, hari-hari ini menjelang akhir jabatan Presiden Jokowi, dan kemudian kita dihebohkan dengan berbagai skandal yang dilakukan oleh anaknya Presiden Jokowi, yakni Gibran Raka Buming, yang diduga ini adalah pemilik akun UFU Fafa, serta skandal flexing dari anak dan mantu Pak Jokowi, yakni Kaisang Pangarap dan istrinya Erina Gudono. dan kita tahu juga banyak sekali orang yang memang dalam situasi sekarang ini tampaknya ingin sekali menjarakan Pak Jokowi setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi Presiden. Salah satunya yang jelas, yang menyatakan secara terbuka adalah Faisal Asgaf, yang pendiri Partai Negoro, yang juga menyatakan dia hari pertama Presiden Jokowi tidak menjadi Presiden, makanya dia akan menyeretnya ke pengadilan. Bahkan tadi yang juga sangat menarik itu adalah Johan Silalahi itu menjemput Jokowi sebagai Raja Jawa. Bukan hanya Raja Jawa, Raja di Raja Jawa. Ini sebenarnya sudah tujuh bulan lalu ya, dan ini sebelum geger ucapan yang sama, yang kemudian disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Mbak Lillahadalia. Jadi apakah betul Pak Jokowi ini nanti akan jadi Presiden yang pertama di Indonesia yang masuk ke penjara? Kita belum tahu, karena dalam beberapa kasus sebelumnya, kan pernah terjadi juga dua orang Presiden yang jatuh secara tidak normal, yang pertama adalah Bung Karno dan yang kedua Pak Harto. Kalau Pak Harto itu mengundurkan diri dan kemudian melahirkan reformasi, era reformasi di kita ya. Bung Karno itu sempat di tahanan rumah ya, di Wismayaso itu di era Orde Baru, tapi juga tidak pernah sampai diadili, dijatuhi vonis oleh pengadilan. Begitu juga halnya Pak Harto ya. Pak Harto itu sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung, tapi kemudian kasusnya tidak dilanjutkan, karena Pak Harto dianggap tidak fit atau tidak stand to trial ya, tidak siap untuk menghadapi proses pengadilan, dan akhirnya kemudian beliau sampai meninggal dunia. Apakah benar Pak Jokowi yang akan jadi pertama? Itu sejarah nanti yang akan membuktikan. Saya Ersbun Arief dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!